selamat menikmati mengering ya jadi airnya itu udah sangat kecil sekali ada juga yang sedang cari ikan tapi katanya ikannya gak ada karena airnya sangat kotor mungkin bekas dari eskapator mengaruh bercampur dengan air jadi airnya tuh kotor ikannya pada kabur yuk kita lihat lebih deket lagi sebelah sana yuk nah ini palungnya palungnya yang dalam katanya di sebelah sana sebelah timur banyak yang lagi nangkep ikan kalau disini gak ada ikannya yuk kita lihat dulu kesana oke jadi sekarang kita sedang di outlet ya yang di bagian desa siharalang sekitar 1,5 km dari inlet yang berada di desa hanaperang di sebelah barat sana dan ini merupakan titik keluarnya air dari terowongan ya seperti ini airnya besar sekali ya ini tuh lagi isi tandunya itu lagi kecil airnya lagi kecil gak sedang apa namanya ya gak sedang pasang airnya karena kemarin dan hari ini gak hujan jadi ini terbilang kecil airnya ini mungkin ada beberapa meter dalamnya disini nah itu juga batu penghalang atau coran juga sampai terguling tuh lu lihat tuh itu itu batu penghalang tadinya coran ya sampai terguling karena terbawa oleh arus ketika arusnya sedang besar tuh disini lihat ada arus sebalik di sebelah sana tuh arus sebalik yang sangat kuat jadi ini masuk air kesini dan disini langsung arus sebalik kesini ya ini tuh dalam ya kesini jadi sangat berbahaya ya tentunya jangan ada yang dekat-dekat ini sudah ada pagar pembatasnya yuk dan kita lihat ini seperti air terjun ya oh seperti air terjun ya anginnya juga disini sangat besar tuh ini di tengah-tengahnya sangat luas sekali ya dari kiri ke kanan itu cukup lah untuk bermain poli untuk landasan pacu pesawat tempur jet juga disini kayaknya bisa nih karena sangat luas ya lebih luas daripada yang di inlet selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati